Intro Rencana pemberian uang muka atau perskot pembelian mobil bagi pejabat negara menjadi masalah kontroversial. Di satu sisi, peraturan Presiden nomor 39 tahun 2015 itu sudah diparah Presiden. Di sisi lain, ada masalah efisiensi anggaran negara. Kontroversi semoga tidak menjadi wacana berkepanjangan begitu Presiden Jokowi-Dodo membatalkan perpres Senin sore kemarin. Pemberian fasilitas mobil bagi 753 pejabat negara itu sudah berjalan sejak tahun 1999. Akan tetapi ketika pemerintahan Jokowi-JK berusaha dengan 9 program menawacitanya, kenaikan 85% dibanding nominal tahun lalu itu hanya menjadi kontradiktif. Serupa kontradiksi itu dalam perbenturan dengan butir keempat nama Cita menyangkut rencana remisi koruptor kelas kakap. Menurut Presiden, pencabutan dilakukan karena kondisinya tidak tepat. Baik dari perekonomian, keadilan, maupun naiknya harga-harga barang, tarif listrik dan BBM. Keadaan tercermin dalam kehidupan masyarakat. Ketika rakyat bergelut dengan kemiskinan, ketika harga-harga barang naik seiring naiknya tarif listrik dan BBM, dan ketika rupiah makin terpuruk, tidak etis pejabat negara tidak solidir dengan rakyat. Secara legal hukum peraturan, tidak ada yang salah. Permasalahan terletak pada hati nurani pejabat publik. Secara etis, mereka wajib menyatu dengan kondisi rakyatnya. Kita, rakyat, tidak mengendaki pejabat negara tanpa kere. Yang kita harapkan adalah representasi etis moral pejabat negara. Kemenangan pasangan Jokowi-JK dalam pemilu 2014 membuktikan demokrasi mendengarkan kemenangan suara rakyat dan mengharapkan seluruh kebijakan pemerintahnya merespon suara rakyat. Menghamburkan wang rakyat atau APBN untuk fasilitas berlebihan pejabat publik Tentu sebuah kontradiksio interminis saling bertentangan di terminal akhir. Konsekuensi politisnya, kapan pemerintahan petahana memenuhi janjinya sewaktu kampanye. Keinginan Presiden mengecek kembali dan berlanjut dengan pembatalan perpres menunjukkan upaya membangun apa yang pernah dijanjikan yakni praksis pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Pesaing-pesaing politiknya yang siap untuk menggulirkan isu miskoordinasi ataupun tulalit Presiden dan Menterinya tidak punya peluru untuk menambahkan penilaian sudah lamban memutuskan tarulah contoh Kapolibaru mencela-mencela lagi. Mengembalikan marwah kesucian politik bahwa politik itu demi kepentingan rakyat dan menyatu dengan rakyat perlu upaya jatuh bangun perlu kebesaran hati dan kerja keras. Permasalahan kemudian selain terbangunnya etis moralitas pejabat publik juga pembinaan dalam internal praksis pemerintahan. Mustahil Presiden dituntut harus tahu detail keputusan-keputusan politik strategis yang diparafnya. Terima kasih.